Saya meminta maaf kepada Pak Polisi atas ugan ciklok kemarin. Viral di media sosial, seorang perempuan di Lamongan, Jawa Timur menutupi pelat nomor sepeda motornya dengan celana dalam. Aksi aneh itu diduga ia lakukan untuk menghindari tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement, ETLE, video aksi perempuan tersebut lantas menarik perhatian warganet. Kini polisi mengaku sudah mendatangi pengendara perempuan di dalam video tersebut. Kami sudah melihat video tersebut dengan Kanit Turjawali, Satlantas Polres Lamongan, juga sudah menemui pengendara yang ada dalam video. Ini pelajaran bagi semua, dan bahan bagi kami saat sosialisasi, ujarka Satlantas Polres Lamongan AKP Aristianto Budi Sutrisno saat dikonfirmasi, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022. Setelah didatangi polisi, perempuan pengendara motor tersebut akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf melalui akun TikTok at ada garis bawah dah. Ada pun sebelumnya, video pengendara menutup pelat motornya tersebut mulanya diunggah di akun Instagram at berita garis bawah lambongan garis bawah yang berasal dari akun at c.r. Tampak seorang perempuan mengendarai sepeda motor dengan pelat nomor yang ditutupi celana dalam wanita berwarna merah. Lantas, terdengar pula orang yang tertawa melihat aksi perempuan itu. Dalam unggahan tersebut terdapat keterangan, mau ketawa takut dosa. Sementara itu, Aris mengimbau para pengendara agar tidak perlu terlalu takut dengan tilang ETLE. Pasalnya, ETLE hanya menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Terima kasih telah menonton! Saya meminta maaf kepada Pak Polisi atas unggahan ciklok kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!